Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Nah ini pentingnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Kita bersyukur Terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk nikmat yang paling besar kita bersama-sama diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kesempatan untuk menimba ilmu agama Dan disini saya ingin sampaikan tips dan trik serta rahasia yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita semuanya agar kita dapat menahan daripada yang namanya ma-marah Karena apa? Karena marah ini gak ada untungnya Sayyidil Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Segaf Beliau memberikan salah satu amalan Dan insya Allah nanti kita baca sama-sama ya bu ya Kita baca sama-sama mudah-mudahan kita bisa ngamalin nih Bisa ngamalin dan juga amalan tersebut bermanfaat bagi diri kita Amalan tersebut apa? Amalan itu adalah doa yang dibaca sebanyak tujuh, tujuh kali Sehari dibaca sebanyak tujuh, tujuh kali Agar apa? Agar kita gak bersifat jadi pemah-pemarah Mari bersama-sama kita baca doanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina wa maulana muhammadin Ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma Allahumma Adhib Adhib Ghaidha galbi Ghaidha galbi Wa ajirni Wa ajirni Min mudillatil fitan Min mudillatil fitan Ya Allah Ya Allah Zat yang kami sembah Zat yang kami sembah Hilangkanlah Hilangkanlah Sifat marah Sifat marah Dari hati kami ya Allah Dari hati kami ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Ya Tuhan kami Bebaskanlah kami Bebaskanlah kami Dari Dari Segala macam Segala macam Fitnah fitnah yang menyesatkan Fitnah fitnah yang Amin Ya Rabbal Alamin Ya Rabbal Alamin Ini diamalkan nanti Ibu-ibu Baik para jamaah Pemirsa kita Islam itu indah Insya Allah Bermanfaat bagi kita semuanya Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kemudahan kepada kita Agar kita dapat menahan Yang namanya Emo Emosi Amin Ya Rabbal Alamin Maka berkata Para ulama An-nafsu markabun Walijamuhu as-sabr Manusia itu adalah Kendaraan Bagaikan kendaraan Dan setirnya Kendalinya Kekangnya adalah Pengekangnya adalah As-sabr Kesabaran mereka Kenapa? Solat itu butuh sabar Puasa itu butuh sabar Semua yang kita lakukan Itu butuh sabar Maka Allah katakan Minta dengan sabar Dan juga Salat Kemudian Allah katakan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar Ketika kita mampu marah Tapi kita menahannya Maka pada saat itu Allah bersama dengan kita Jika lo ingin Allah selalu bersama dengan anda Maka setiap hari Setiap detik Setiap menit Kita isi dengan Kesabaran Insya Allah Ketika seseorang Dilanda kemarahan Maka bersabar Dan dekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang terpenting Jangan pernah balas Keburukan orang Kepada kita Dengan keburukan Karena keburukan itu Tidak akan pernah Terselesaikan Tetapi balaslah Keburukan orang Kepada kita Dengan kebaikan Kata Imamunasyafi Rahimahullah Ketika engkau Diajak bicara Oleh orang bodoh Maka jangan Engkau jawab Ucapannya Karena sebaik-baiknya Jawaban adalah Diam Maka diam itu Adalah sebaik-baiknya Balasan Buat orang-orang Yang memancing Emosi dan marah kita Alhamdulillah Terima kasih Yang sedalam-dalamnya Untuk guru-guru kita Yang tercinta Terima kasih Jamaah yang sudah Menyaksikan Islam itu indah Ya Allah Begitu indah Ajaran Islam Sampai ketemu lagi Besok ya Jamaah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih